Baik, kita perhatikan soal di depan. Soal di depan adalah 6 dibagi 2 di dalam kurung 4 dikurangi 1. Nah, di sini disediakan 4 alternatif jawab. Yang pertama A adalah 9, ini ya. Kemudian B-nya 6, kemudian C-nya 3, dan D-nya ini 1. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus ingat kepada aturan mana yang lebih dahulu harus dikerjakan. Mana yang didahulukan harus diselesaikan. Sehingga kita tidak keliru. Tidak keliru berapakah 6 dibagi 2 kali 4 dikurangi 1. Ya. Langkahnya sebagai berikut. Langkahnya, yang pertama. Yang ada di dalam kurung itu dikerjakan lebih dahulu. Sehingga akan menjadi 6 dibagi 2, 4 dikurangi 1, itu 3. Begitu. Jadi, yang ada di dalam kurung itu dikerjakan lebih dahulu. Yang di dalam kurung di sini adalah 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1, itu 3. Sekarang, kita mendapatkan bentuk baru 6 dibagi 2, titik, ini maksudnya kali 3. Jadi, di sini hanya ada 2, apa itu, simbol operasi hitung. Yang pertama adalah bagi, yang kedua adalah titik di sini, yang berarti kali. Nah, mana yang harus kita kerjakan lebih dahulu? Yang harus dikerjakan lebih dahulu antara bagi dengan kali, ini beratnya sama. Itu mana yang lebih dahulu ada di depan? Di depan dimaksud di sini adalah yang berada di sebelah kiri. Nah, kalau begitu, yang dikerjakan lebih dahulu adalah 6 dibagi 2. Ya? Nah, oleh karena itu, kita akan dapatkan dari sini bahwa 6 dibagi 2 itu 3, kemudian titik 3. Jadi, sekarang kita sudah mendapatkan 3.3, yang berarti 3 kali 3. Dan 3 kali 3 itu 9. Sehingga, dari 4 alternatif jawab yang disiapkan, yang benar adalah yang A. Ya, yang benar adalah yang A, yaitu 9. Ya, karena di sini nilainya 9. Jadi, kita ulang. Hati-hati pada saat mengerjakan seperti begini. Sebab, kita bisa saja keliru. Bisa saja keliru, misalnya begini. 6 dibagi 2, kali 4 dikurangi 1, itu kita mengalihkannya tidak seperti aturan yang tadi, tapi dengan aturan yang lain. Sehingga, kita tidak mendapatkan nilai yang benar. Jadi, kita ulangi sekali lagi bahwa kita harus hati-hati pada saat-saat seperti begitu. Jawaban yang benar adalah 9. Disiapkan 4 jawaban, A, 9, B, 6, C, 3, D, 1. Jadi, nah sekarang, coba. Andai kata kita mengerjakannya seperti begini. 2 kali 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1, kita kerjakan bidangnya dulu. 4 kurang saya sudah 3. 3 kali 2 itu 6. Kemudian, 6 dibagi 6 itu 1. Jadi, kita bisa saja mendapatkan hasil 1 kalau kita tidak mengikuti aturan yang benar. Jadi, sekali lagi bahwa kita hati-hati bahwa kita bisa saja mengerjakan yang salah. Misalnya, seperti tadi. 6 dibagi 2 dulu. Kemudian, 4 dikurangi 1 dulu. Kemudian, sudah 4 dikurangi 1 itu didapat 3. 3, 3 kalikan 2 itu 6. Kemudian, 6 dibagi 6 itu didapat 1. Dan itu keliru. Yang benar adalah lebih dahulu dikerjakan yang di dalam kurung. Ini ya. 4 dikurangi 1. Itu akan menjadi 3. Kemudian, kita tulis 6 dibagi 2 kali 3. Kemudian, sekarang, ada bagi, ada juga kali. Yang didahulukan adalah yang bagi karena berada di depan. 6 dibagi 2 itu 3. Titik kali maksudnya 3. Dan 3 kali 3 itu 9. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat. Karena Anda semua hebat. Terima kasih atas perhatiannya.